Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, PIP PLN Persero UIP 3B Sumatera UIP UP 2B Sumbaksel memberikan bantuan sebesar Rp25 juta yang digunakan untuk pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA Al-Hikmah. Melalui DNA CSR-nya, PIP PLN UIP 3B Sumatera untuk kali kedua memberikan bantuan ke masyarakat sekitar yang berada dekat dengan kantor PLN di Jalan Abikusno Cokrosyoso, Kecamatan Gertapati, Palembang. Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp25 juta diberikan langsung oleh manajer PIP PLN UP 2B Sumbaksel Antonius August Achilles untuk pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran TPA Al-Hikmah dan diterima oleh pengurus TPA Al-Hikmah beserta perwakilan warga sekitar. Dalam sebutannya, manajer PLN mengharapkan bantuan yang diberikan dapat bermanfaat untuk pendidikan dalam membentuk generasi baru dari sisi keagamaan. Kegiatan ini selalu kita angkendakan ya dalam siklus tahunan ya dan ini kita juga melihat tuan-tuan ini harus benar-benar tepat guna jadi tidak hanya sebatas memberi tapi tidak kita kontrol tetap kita evaluasi apakah ini benar-benar bermanfaat terutama daerah yang kita bantu itu sekitar di lingkungan kantor kami Bapak bisa lihat sendiri sudah kembangannya seperti ini dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mendidik membentuk buat generasi-generasi baru generasi-generasi yang akan datang yang selalu taat pada Tuhan dan juga pada orang tua dan harapan kami ini juga tidak hanya sebatas di sini saja dan juga kita melihat kependidikan kami terhadap masyarakat di sini selalu kami ubahakan seoptimal mungkin Sementara itu pengurus TPA Al-Hikmah Kahfa yang secara simbolis menerima bantuan PLN menjelaskan jika bantuan akan dialopasikan untuk keperluan bahan bangunan dimana saat ini progres pembangunan TPA telah memasuki kondisi 80% dan akan segera dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar 25 juta kami realisasikan untuk pembangunan penyelesaian TPA Al-Hikmah untuk tahun 2021 ini pertama yang kami realisasikan yaitu pelakon keramik pintu dan dinding kalau untuk progresnya berapa berapa persen untuk pembangunan yang sudah terlaksana yang sudah kami rencanakan ini sekitar 80% 80% artinya tinggal 20% lagi bisa dikasihkan pembangunan ini yang kedua kali dari PT PLN perseram P2B oh terlaksana kedua mungkin kedepannya kami lanjutkan lagi lebih benar kata saya tadi kalau bisa jadi pinaan TPA Al-Hikmah ini dari Palembang Sumatera Selatan reporter Andy Ruskan kameramen Muhammad Rian Palembang Baru TV mengabarkan terbuka P3B terbuka terbuka